Intro Ya pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami program Dokterku disyarekan langsung dari Studio L Sinta TV, 98 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas nih ya mengenai waspada penyakit tiroid bersama dengan Dr. Rosis Mandoko, SPPD KEMD Finasim FACA Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolic diabetes dari Bethsaida Hospital. Dan dokter dilanjutkan kembali, seperti yang sudah aku minta bahas tadi ya. Jadi kan, oke tadi berobat tuh harus ya artinya periksa juga rutin ya, pantau terus seperti apa nih perkembangannya. Dan juga untuk kitanya sendiri mengedukasi diri sendiri atau mungkin orang-orang sekitar mengedukasi pasien, anggota keluarganya supaya hidupnya, kualitas hidupnya tetap oke, tetap good. Nah itu kira-kira seperti apa? Pengaturan pola makannya juga barangkali atau mungkin aktivitas fisik. Nah ini selatnya bisa ditampilkan dulu nggak ya? Mungkin mulai dari hiper dulu atau hipo dulu nih yang mau dikeluarin. Hiper. Hiper dulu, coba. Coba. Ini. Iya. Oke, nasihat diet untuk yang hipertiroid dok. Itu artis diet bagi hipoteroid. Karena masalahnya kita, garam-garam kita banyak sudah diperkaya dengan jodium ya. Tapi kalau untuk hipoteroid kita hindariin garam dari jodium. Oke, justru dihindari. Nanti akan menembak aktivitas. Kita cari garam kandungan yang tidak ada jodium. Sifut. Kemudian hati-hati dengan kandungan jodium pada obat-obatan. Oh, bahas. Kalau saya, pasien saya kasih daftar obat yang nggak boleh gitu saya kasih. Oh gitu ya. Itu kalau pasiennya dokter ya? Kan nggak mungkin di sini dikasih tahu. Secara umum kalau siput, siput itu kan kayak jodium. Jadi kita kurangin. Mau itu udang, kepiting, kerang cumi ya misalnya. Kurangin apa hindari dok? Kalau bisa dihindari, besok. Kalau bisa ya. Tapi kan ada juga yang. Tapi nggak mungkin kita turunin kualitas hidup orang gara-gara makanan. Jadi setiranya dikurangin. Daging merah, dairy product, produk susu ya. Kemudian minuman soda, kafein, alkohol. Kita kurangi juga. Makanan mengandung kolesterol tinggi. Indeks gil kemik tinggi. Junk food ya. Daging merah, produk susu tadi ya. Atau makanan yang berpengawet. Oke. Oh, ini semuanya nih. Bisa dibaca tuh rinciannya satu persatu. Itu apa tuh? Kok suplemen? Apa? Suplemen-suplemen juga di... Beberapa suplemen kita harus hati-hati. Suplemen mengandung selenium, zinc, nitrat. Mungkin ada nanti di slide. Oke. Itu juga akan... Ada nggak? Slide selanjutnya coba. Ah, ini dia nih. Ini apa? Oh, nitrat. Jadi nitrat akan memudah tiroid. Untuk menyerap terlalu banyak hidup, jadi akan hipertiroid. Kalau nitrat ini banyak pada daging olahan. Ada sosis misalnya ya. Proses begitu ya. Yang senang makan salami, pepperoni misalnya. Kemudian sayuran itu. Kalau kita lihat sayuran biasa kita makan seledri, seladra, bayam, terseli, bawang, kubis. Itu nitrat banyak. Boleh dimakan dalam jumlah terbatas. Terus gluten. Kalau gluten ini untuk orang yang sensitif gluten. Kalau nggak sensitif gluten sih oke makan gluten. Kalau orang sensitif gluten, dia akan mudah. Tiroiditis. Oke, baik makan yang menggunakan gluten. Coba sayuran berikutnya lagi. Ada nggak? Nah, ini zinc. Ini kan makanan-makanan suplemen sering mengandung zinc. Iya. Zinc itu juga dapat mengikatkan hormon tiroid. T3, T4. Iya. Itu kalau makanan. Kita sering makan kuaci, yoghurt, kacang polong, daging babi. Kepiting itu semua tinggi zinc. Oke. Coba selenium juga. Kalau slide berikut mungkin ada selenium. Coba slide selanjutnya setelah zinc. Ini makanan-makanan. Ini makanan yang di apa nih? Contohnya. Jadi ini untuk hipotiroid. Ini hipo. Kalau ini untuk hipotiroid ya. Jadi sayur yang berlapis-lapis itu kita sebut goitrogen. Kalau si virus plain itu yang daunnya berlapis-lapis itu isi alkohol, sawi, brokoli. Itu goitrogen akan merangsang pertumbuhan tiroid. Jadi berdalam bentuk ukurannya. Bukan bikin hipo. Sebenarnya sih kalau bicara makanan intinya ya kalau mau lebih detail lagi nanti kalau pasien kan pasti ada listnya ya tadi dari dokter ya. Terus juga yang penting adalah ya pola makannya tapi jangan sampai malnutrisi juga ya dok ya. Benar-benar perlu diaturlah sebaik mungkin. Sekarang bagaimana mengakalin? Ini kan nggak boleh nih. Sayur itu sayur rendak semua. Jangan dimakan dalam keadaan mentah. Jadi kalau goitrogen itu yang merangsang pertumbuhan tiroid kita makan setelah dikukus atau dimasak. Dia hilang. Berkurang banyak. Iya. Jangan dilalap mentah. Kadang-kadang nggak ada rasanya juga ngasih tawar kalau dilalap langsung gitu. Oke. Terus kemudian juga eksersisnya tadi dok yang perlu dipertingin atau mungkin pola istirahatnya. Karena kan harus melihat kesehatan fisik dan mental ini secara menyeluruh ya. Intinya sebenarnya pola hidup yang seimbang aja kali ya dok ya. Intinya seperti itu. Dokter karena waktunya juga terbatas. Jadi kesimpulan yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari ini nih kepada kita semua. Silahkan. Iya. Hari ini saya cuma bicara bahwa kita harus padam nyakit tiroid. Dan penyakit tiroid itu apa namanya hampir sebagian masalah tidak sengaja kita temukan. Kalau genetiknya jelas kita harus lebih hati-hati ya. Tapi nggak jelas misalnya kita kalau hiper jelas pokoknya orangnya hiperaktif. Kalau hiperaktif mudah marah misalnya kesinggung ya keringut banyak berat badan turun itu itu tanda hiper. Kalau hipo kebalikannya ya orangnya males gerak berat badan tambah terus depresi itu hipo. Dan satu lagi ketemu benjolan sekecil apapun harus segera ke dokter. Oke. Karena benjolan itu ukuran benjolan tidak menentukan jinak atau ganas. Benjolan kecil bisa jadi ganas. Wow. Jadi harus segera ke dokter ketemu benjolan di leher. Agar lebih dini ya ketemuannya. Iya. Deteksi dini kuncinya. Oke baik dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter selalu ya. Amin. Amin. Dan Pak Mirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtias beserta Suruk Rum Tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.